Tapi kalau pengen ketemu, ya ketubuh kita, enggak kemana-mana, ketubuh kita. Karena Allah dengan Tuhan itu lain. Asyadu'ala ilaha illallah wa asyadu'ana muhammad rasulullah. Allah itu Tuhan, tapi Tuhan bukan Allah. Menurut saya itu enggak ada pemilu nanti. Enggak ada pemilu. Apa gunanya coblosan? Kalau hasilnya tetap ajakin dari sila menjadi hasta sila. Menjadi delapan sila. Sabar, rilo, terima, teman, jujur. Mesti berbuti luhur. Kalau sudah berbuti luhur itu, ya itu manusia yang digambarkan sebagai sosok Tuhan itu sendiri. Eh, yang ngapun tan dari tangglet. Kenapa kok nama kerajaannya Singo Sari? Kok enggak macan Sari? Padahal yang terkenal dulu kan macan. Sebenarnya bukan Singo ya. Bukan Singo sejenis macan. Sing Ha Sari. Oh. Sing Ha Sari itu Sing. Batil harus hancur ya. Bukan Singo. Oh ini anak cucu enggak ada yang tahu. Iya, Sing Ha Sari. Jadi yang batil harus hancur. Itu dulu. Assalamualaikum yang jati. Mau tanya yang tentang sejarah tanda Trisula dan Sekitiga itu bagaimana? Nah, Trisula dan Sekitiga. Sekitiga itu adalah bentuk suatu kehidupan nyata. Ya, titik lalu begini, lalu begini. Itu titik itu apa? Titik itu Tuhan. Ya. Tuhan. Jadi Tuhan pada waktu titik bergerak, bereaksi, sedemikian rupa sehingga menjadi semua hidup dan kehidupan ini di bumi ini. Itu lalu menjadi Sekitiga. Oleh karena itu Bung Karno pada waktu membuat partai pertama kali yang namanya PNI Marhinisme. Di sini gambarnya Sekitiga Kepala Banteng ya. Kepala Banteng gambarnya itu. Oke, teman-teman. Apalagi tadi Trisula. Iya, Trisula dan Sekitiga tadi. Trisula. Kalau Trisula itu Tri itu tiga, Sula itu landasan. Jadi hidup ini adalah harus mempunyai tiga landasan. Kalau secara makro, Siwa, Wisnu, Brahma. Siwa, Wisnu, Brahma. Kalau secara makro. Kalau secara mikro adalah Tuhan, Putra, Roh Kudus. Amin. Itu kan budaya orang kata. Tapi Tuhan, Putra, Roh Kudus. Amin. Jadi ini adalah kalau itu manifest. Itu nanti bisa. Dan ini sudah dipraktekan di zaman Mojopahit. Cucuknya Kendedes yang namanya Tri Buana Tunggadewi itu mampu memimpin negara 341 tahun. Sebenarnya bukan Kendedes. Cucuknya yang gambarnya ada di sebelah, di atas piano ini. Cantik banget itu. Cantik ya. Itu ya. Jadi Tri itu tiga, Buana itu jagat, Dewi itu wanita. Seorang wanita yang mampu menyerap energi makrokosmos, jagat gede, ke mikro, ke tubuhnya sendiri. Sehingga beliau memimpin tegar, kuat, dan dasar. Tentaranya wanita di menanjung Melayu sana juga kuat itu, dan sebagainya gitu ya. Nah, ada yang tanya lagi. Enem Rogo Pitusokmo itu apa yang? Enem Rogo Pitusokmo? Karena mungkin ada unen-unen, sedul bapak, limau pancer. Enem Rogo Pitusokmo, wolu wali, songotinari. Mungkin orang Jawa ini wakai buku ini. Orang Jawa itu wakai buku ini, wakai guru ini. Semua bener ya. Semua bener. Mungkin kalau gambaran saya sepintas lalu bahwa kalau kita sudah mampu menembus Rogo kita ke enam sap, ke tubuh, barulah sampai ke Sukmo. Sukmo itu apa? Sukmo ya sifat, sifat diwa tadi itu. Baru nanti kalau Sukmo sudah haplur, tidak ada tempelan debu satu pun, baru ketemu roh suci. Mungkin seperti itu. Ini ada akun yang komen ya. Ayang, wah susah akan left terus Mas Hendra, kami menunggu. Oke, siap. Siap sayang. Ayang Jati, ini ada satu padepokan yang mengajarkan. Sebenarnya tidak diajari ritual-ritual, puasa-puasa, tidak diajari meditasi, tapi diajari neng dan pasrah. Karena hanya neng dan pasrah itulah cara supaya kita bisa terhubung dengan diri sejati atau kusti. Pandangan yang jati sebagai tokoh spiritual yang sudah sangat sepuh, pribun. Ya itu yang benar, neng yang neng ya, neng itu tembung meneng ya, meneng. Jadi kalau misalnya mencari sang maha buang-buang malah gak ketemu Mas. Kudu meneng ya, kudu meneng apa-mana dipuasa membran buwantar sampai anu-anyeh. Malah ketemu dong. Itu sudah termasuk promosi, termasuk teknis penyiaran aja. Tapi kalau pengen ketemu, ya ketubuh kita, gak kemana-mana ketubuh kita. Karena Allah dengan Tuhan itu lain. Asyadu alla ilaha illallah wa asyadu anna muhammad rasulullah. Allah itu Tuhan, tapi Tuhan bukan Allah. Apa itu ya? Ini meja ini meja, tapi bukan kayu. Dulu kayu, sekarang meja. Itu pada karo itu. Allah itu seru sekalian alam. Seru sekalian alam itu waktu seru sekalian alam bentuknya adalah pohon. Setelah menjadi itu lalu menjadi pahan namanya belabak, papan ya. Setelah direkayasa oleh manusia menjadi kayu. Itu meja itu harganya berapa? Harganya 5 juta. Bagaimana supaya menjadi 10 juta gampang, dipelitur yang halus, diukir yang halus, dikerjakan kalas ini. Semakin mahal. Semua itu tergantung pada pikiran manusia. Itu analoginya ya. Iya, analoginya seperti itu. Kang Jati sehat dan panjang usia. Amin, amin, amin. Yang ayang tadi dari Singapura. Ini kan ditonton dari Singapura. Itu ya. Saya dari kecil belajar dan bahagia tentang pembelajaran ilmu seperti ilmu yang jati hari ini. Mas tanya ke Eyang Jati. Waduh, mana tadi? Mas tanya ke Eyang Jati mengenai perpindahan ibu kota negara itu menurut Eyang Jati akan stagnan ataukah kemudian akan berjalan secara masif? Jadi saya akan melihat secara politik dan spiritual ya. Kalau secara politik Indonesia itu Sabang sampai Marauke. Itu adalah negara miliknya bangsa. Ibu kotanya dimanapun tidak masalah. Hanya secara spiritual itu pasti harus terkait dengan satu energi, mak energi yang sejak dulu sudah mempunyai sejarah besar. Jadi kenapa New York kota gede itu kok tokoh-tokohnya berada di Washington ya. Tidak di New York. Demikian juga kita. Kita ini menurut kayalan saya, bukan kok karena saya di Malang atau Singosari. Tempat istananya pimpinan negara itu seyogianya ada di Singosari. Karena apa? Dari segi keamanan memenuhi syarat. Di sana dekat Kostrad, dengan Pangalun Darat, dengan ini, dengan Tangatan Laut, segala macam. Memenuhi syarat ya. Tapi secara spiritual, di sini getaran leluhur. Dari kurun waktu ke waktu itu selalu membuat bangsa ini menjadi besar. Oke, oke, oke. Nah, ini kan sudah rame nih kontestasi menjelang 2024. Masa depan Pilpres 2024 itu, nanti 2024 ini, menurut yang jati akan seperti apa sebenarnya keyakinan panjenengan? Ya mohon maaf, saya kasih keyakinan saya salah. Menurut saya itu enggak ada pemilu nanti. Enggak ada pemilu? Enggak ada pemilu. Enggak ada pemilu. Iya. Oke, 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 oke. Karena. Saya juga berdoa begitu ya. Titik jenuh manusia itu sudah, apa gunanya coblosan? Kalau hasilnya tetap saja gini dulu. Sekarang itu, itu di viral ada itu. Utang Indonesia itu dari sana ke sini sampai terakhir itu katanya sudah berapa? 393 triliun apa-apa itu. 213 triliun ada tadi di viral saya baca itu. Berarti keajaiban pasrah itu menurut yang jati apa saja? Ya itu, nanti kalau pasrah yang total disitulah energi spiritual kekuatan Tuhan itu akan menyatu. Kalau kekuatan Tuhan, sudah enggak ada yang melawan. Sabdo dadi, Pak Ribasani. Seperti itu. Sabdo dadi. Sabdo dadi. Iya. Tapi pasti ada seseorang yang nanti ngait sebagai guiden, sebagai ujung tombak yang berjalan ke sana. Tidak akan liar semuanya sendiri gitu. 2024 tidak akan ada pilpres, karena pilpres terbukti gagal. Justru malah hutang kita sampai 405 miliar dolar Amerika Serikat. Wih, dolar ya? Iya. Waduh, waduh. Meri ya? Yes, mudah-mudahan enggak usah pilpres-pilpresan lah ya. Ya, enggak usah, enggak usah. Dan nanti itu teknisnya kembali ke kuno. Ya, misalnya di daerah Tuban itu ada, dimulai dari desa yang terkecil, dari suatu desa ya. Di desa, wes, desa A atau desa mana? Desa ini Mas Tuban, Mas Indran mana? Semanding. Semanding, misalnya di Semanding. Kumpul orang Semanding. Wes, wong Semanding, kumpul lo. Carilah seseorang yang bijak, berarti budi luhur, yang bijak, yang cerdas. Kan gitu loh, ada kursi kosong, diangkat bareng-bareng, nenggah nun sewu pak, mohon maaf, tolong kami semua dipimpin. Seperti itu nanti itu. Enggak usah rebutan, gepuk-gepukan, sogok-sogokan itu enggak perlu. Jadi yang akan jadi pemimpin benar-benar pawang ya. Iya, betul-betul itu. Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu. Oh, jura tutan, Pak Makutro. Oke. Oke, siap, 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 siap. Eh, ini banyak pertanyaan yang. Fen yang jendengan mulai keluar semua ini. Yang jati, olah nafas itu manfaatnya nopo, nge? Nge, olah nafas itu karena manusia itu tanpa nafas kan, wes, jadi, anu ya, jenazah ya. Oleh karena itu nafas itu penting ya. Nafas itu adalah udara, oleh karena itu se-yogianya semua jagalah keseimbangan pernafasan, keseimbangan cara makan, keseimbangan cara minum. Harus hati-hati. Nah, kalau saya dulu, background saya pada waktu di Pangestu, ada ajaran yang namanya El Pramid. Eling, percaya, mituhu. Eling, percaya, mituhu. Mituhu itu ngelakoni. Nek, wongesan, ya percaya, karo ajaran yang dipariniku, ya, terus ngelakoni. Nek, anak lima akan menjadi trisila, menjadi hastasilah, menjadi delapan silah. Sabar, rilo, terima, temen, jujur, mesti berbuti luhur. Kalau sudah berbuti luhur itu sudah, ya itu, manusia yang digambarkan sebagai sosok Tuhan itu sendiri, gitu. Pak Dion, salam sehat Pak Jati, salam satu komplek Purwantoro. Waduh, mbak Eko, isek berpikir politik, katanya. Iya, geng, geng. Fenomena hening yang diakhiri seperti ditampar sinar yang terang tanpa apa normal. Fenomena hening diakhiri seperti ditampar sinar. Oke, oke lah, ini pengalaman pribadi, teman-teman. Jika tidak ada pilpres nanti, apakah ada gejolak besar? Seiring dengan pergantian kepemimpinan, menurut Panjeningan, Gribbon. Gejolak itu karena sudah tuntutan. Gimana tuan-tuan, Mas Dion, ya, maaf. Kalau bisa teman-teman, tahtuan, taht muda, harus berpikir politik, ya. Karena suatu kehidupan itu harus dilihat dengan kacamata politik. Politik itu dari kata poli dan etika. Pergaulan yang penuh dengan kesopanan dan kesantunan. Nah, berpolitik sekarang, dalam tanda petik, tidak sopan dan tidak santun karena tidak ada etika dan normanya. Misalnya, saya harus gena-senayan, harus habis uang sekian. Harus ini, harus ini, harus ini. Saya ingin jadi bupati, ingin jadi kota. Harus ini, harus ini, harus ini. Nah, itu, itu sudah tidak benar lagi, gitu. Jadi, oleh karena itu, tetap wawasan politik ini harus dipakai sebagai pisau analisa siapa saja. Karena kita itu terlibat dalam sepak terjangnya politik itu sendiri. Kalau, anu, versinya yang jati, yang disebut dengan, apa tuh namanya, rasa sejati itu yang apa sih, yang jati? Raso sejati, ya, raso sejati itu adalah satu rasa. Raso, ya, hasin, ditompok arolidah. Raso, ini, kerungu suara, bandel, suara, duar, mesti kiri, dedeg, 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 gitu. Ada lagi, raso sejati itu adalah sesuatu yang ditangkap oleh panca indera, yang di dalam rasa ini nanti timbul satu getaran yang menggetarkan ke dalam seluruh jasmani kita. Itu, begitu. Misalnya, sering saya terjadi, gitu, melamun, begitu, menggambarkan sesuatu, melihat anak kecil, misalnya, di jalan, digendong sama ibu E, lalu, minta-minta ke sana kemari, dan jalannya siok-siok, misalnya. Langsung saya itu mobil berhenti dulu, teloh, dedeg, tidak bisa, mandek-mandek, ya. Tidak bisa, tapi anehnya, saya kepada anak-anak yang minta-minta di perapatan-perapatan itu malah tidak kasihan. Kenapa tidak kasihan? Mereka itu pada dasarnya adalah orang-orang yang malas bekerja. Satu. Yang kedua, sebenarnya negara harus bertanggung jawab terhadap mereka. Indonesia itu kaya rakyat. Lautnya kaya, hutannya kaya, tambangnya kaya, ininya kaya. Bahwa, harus, bahkan, saya dengan grup-grup dari Jogja, yang kemarin itu menyebarkan nyemplungisasi, itu sudah punya program, nanti sekolah itu sampai pergeruan tinggi, tidak bayar. Nah, warga negara mau pinter kok membayar sulit. Terus guru siapa yang membayar? Guru tanggungan negara. Dan guru tidak boleh susah. Guru hidupnya harus betul-betul bahagia. Kayak di Finlandia. Iya. Guru pertama kali ngajar, itu gajinya 28,5 juta. Tapi nggak sembarang orang yang bisa jadi guru, seleksi jadi guru. Oh iya, jadi guru itu. Daripada seleksi jadi dokter. Nah, iya. Ini Mas Aji. Gek. 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 Kau lo hanya menambahkan. Satu, satu, satu. Oh, mau ngomong-ngomong. Jika tidak ada pink press nanti, apakah akan ada gejolak besar seiring pergantian kepemimpinan? Menurut Jendengan gimana? Itu sudah kaitannya ya, kaitannya. Nah, karena ada gejolak itulah tidak ada pink press. Kenapa tidak ada pink press? Karena sistem yang ada selalu tidak menjanjikan dan lalu tidak ada hasilnya. Apakah kesadaran itu puncaknya laku hidup seseorang? Puncak kesadaran? Apakah kesadaran itu puncak laku kehidupan seseorang? Laku kehidupan yang bagaimana ya? Jadi kalau kesadaran itu ke dalam. Kalau laku kehidupan kan belum tentu. Misalnya ada seseorang yang kehidupan, wah enaknya apa-apa pikir ini mabuk ya mari misalnya loh ya. Itu laku seorang, tapi bukan kesadaran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!